Hai tang di sekolah channel sekolah stata nah kali ini kita lebih ke teoretis ya karena kemarin kita udah main-main dengan si stata Nah sekarang kita mau mencari apa sih yang bisa dimainkan lewat stata itu Oke salah satu hal yang bisa dimainkan di stata adalah data IFLS apa sih data IFLS IFLS itu apa ya itu kayak Indonesia itu kayak survei nah surveinya itu tuh wow lah gitu dibanding dengan data-data yang lainnya Nah kalau kita lihat di data IFLS dia punya karakteristik seperti datanya itu data panel gitu jadi panel itu itu kayak gini kalau misal waktu di survei kita usia 9 tahun terus ada survei lagi dengan orang yang sama misal misal saya disurvei waktu umur 9 tahun terus disurvei lagi waktu umur mungkin ditambah 10 tahun jadi umur 19 tahun lagi saya dicari terus sampai ketemu nah data IFLS pun kayak gitu meskipun banyak sekali tambahan-tambahan yang ada di data IFLS nya tambahan-tambahan individu baru Nah sekarang kali ini saya akan membawa membawakan PPT yang berjudul Apakah IFLS itu termasuk Big Data atau enggak Oke tak perlu lama-lama nah IFLS itu seperti yang yang saya bilang tadi dia satu-satunya salah satu ya salah satu data yang berbentuk panel di Indonesia mulai tahun 93 sampai tahun 2014 jadi setiap tujuh tahun itu siran meter dan juga survei meter itu run dan cooperation survei meter itu melakukan studi mengenai melakukan survei tentang family di Indonesia nah bentuk datanya tadi panel panel sebenarnya itu kombinasi dari data time series dan juga cross-section nah terus ada di 13 provinsi di Indonesia samplingnya katanya sih ini merepresentasikan 83% populasi di Indonesia dan awal mula sampelnya di tahun 93 itu berjumlah 7.224 dan uniknya data IFLS ini memiliki atrisen 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 ini pengurangan-pengurangan jadi karena bentuknya panel kan ada yang meninggal ada yang apa namanya mungkin dia hilang gitu kan atau mungkin dia tidak ditemukan lagi nah itu paling kecil 6% nah ini bahkan banyak sekali yang mengagumi data IFLS kenapa kok bisa atrisennya sangat kecil gitu lanjut mungkin ini tujuannya mungkin dari data IFLS ini kita bisa memahami data secara umum ya nanti kita mencoba untuk praktek juga lah untuk menggabungkan antar data IFLS itu kayak gimana terus antar wave kalau bisa kalau ada waktu ya oke nah tapi data IFLS ini ada kelemahan sama kekurangannya teman-teman apa sih kelemahan sama kekurangannya jadi data IFLS itu ternyata kelebihannya itu datanya sangat kaya variable kita mau cari apa aja disana ada ini bahkan salah satu dosen itu bilang data IFLS itu apa ya data yang paling menjijikan gitu bahkan sampai lebar pinggang tinggi badan berat badan itu ditanyain gitu nah sampai kesehatan-kesehatan itu sangat sangat rinci itu dan kita mau cari yang tentang religisitas terus tentang apa aja ada disana nah banyaknya kayak gitu tapi dia punya kekurangan kurangannya apa nih ternyata di IFLS itu ukurannya sangat ukuran sampelnya karena dia lebih kecil daripada susenas dan juga sakernas terus pembobotannya itu rumit banget katanya jadi karena yang dipakai itu sebagian besar adalah di pulau jawa sama non jawa kan nah sekarang itu ada namanya IFLS Timur atau IFLS East nah itu bisa tuh dikombinasikan antara IFLS Barat sama IFLS Timur jadi IFLS Timur itu yang ngadain TNP2K sama beberapa NAS nah sedangkan IFLS Barat itu dari time meter survei meter kayak gitu nah ini ada rekomendasi nih temen-temen kalau menggunakan IFLS itu sebaiknya variabelnya itu memang tidak ada di susenas kalaupun ada yang mending kita pakai susenas meskipun di susenas itu berbayar bagi kantongnya mahasiswa seperti saya ini data IFLS itu sangat berarti banget gitu jadi temen-temen nggak usah khawatir kekurangan data untuk mencari penelitian nah bagusnya lagi data IFLS ini bisa memakai analisis panel soalnya tadi tracking individunya itu dilakukan secara terus menerus meskipun meskipun ya meskipun data apapun kayak susenas atau kernas itu bisa dipanelin mungkin dipaksain panel namanya apa namanya sintetis panel sintetis jadi nggak cuman brush doang ya yang sintetis ternyata data pun juga bisa disintetiskan oke nah kita lanjut ke materi selanjutnya itu penggolongan dasar IFLS sebenarnya IFLS ini itu terbagi dua bentuk dua bentuk data data pertama itu levelnya individu dan data yang kedua itu levelnya rumah tangga nah di level individu ini ini termasuk apa namanya oh sorry 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 ini survei rumah tangga ini ini tuh terdiri dari individu sama rumah tangga dan juga survei komunitas nah survei komunitas ini ada karakteristik desanya fasilitas kesehatannya dan sebagainya jadi temen-temen semua ini kalau pengen tertarik mencari karakteristik desa bahkan kayak kondisi jalan kayak gimana infrastruktur itu kayak gimana terus bahkan di daerah situ itu termasuk daerah konflik gak pernah melakukan konflik gak terus suku terbanyak itu apa disitu ada semua di IFLS nah bagusnya itu IFLS sangat lengkap ya nah sebenarnya IFLS itu punya kemiripan dengan survei rumah tangga di beberapa negara gak cuma di Indonesia jadi ada IFLS di Malaysia, Mesiko, terus mungkin Australia yang bentuknya itu panel nah kita langsung lanjut ke bagian-bagian dari data IFLS itu nah data IFLS itu ini itu memiliki bagian-bagian tertentu pertama pelacakan ya pelacakan karena bentuknya ini panel jadi kemanapun kita bermigrasi itu tetap dilacakan terus ada juga bentuknya buku rumah tangga ini untuk levelnya rumah tangga jadi kita bisa melakukan penelitian itu di level rumah tangga dan juga di level individu gitu nah ini penjelasannya ini ada di daftar isinya IFLS ini mungkin temen-temen apa namanya kebingungan ya cari data IFLS itu kayak gimana sih kita langsung praktekkan aja ya oke temen-temen syarat pertama harus koneksi internet ya iyalah abis itu langsung ketik IFLS enter nah disini akan muncul Ren Indonesia Family Life Survey nah kita open nah kita tunggu karena ini internetnya rada-rada remote nah kemudian kita mau memilih IFLS berapa nih misal saya ingin IFLS 5 langsung nah terus saya ingin mendownload langsung ke bawah pilih downloading habis itu temen-temen semua daftar dulu disini registrasi, aktivrasi, emailnya habis itu register karena saya sudah pernah daftar disini tidak saya tulis langsung studentrohman gmail.go oke langsung nah inilah selamat datang di data IFLS yang super banyak ini nah ini mulai IFLS 1 disini semua di di upload di websitenya nah ini kalau temen-temen pengen mendownload semua datanya ada disini disini dokumentasinya nah disini tuh terdiri dari beberapa buku ada buku K ada buku 1 ada buku 2 ada buku 3 karena tadi karakteristik IFLS tuh sangat super komplit kan sangat banyak sekali kan makanya dia dia itu enggak jadi saat kayak kayak data susunas itu enggak dia itu dipisah-pisah gitu datanya dipisah-pisah nah disini didasarkan oleh beberapa buku gitu digolongkan oleh beberapa buku nah buku K buku 1 buku 2 buku 3 buku 4 buku 5 dan sebagainya kalau temen-temen pengen download langsung aja disini nah disini ini ada IFLS 2 terus ada IFLS 4 kemudian ada IFLS 5 nah ini ada kode booksnya jadi disini tuh ada namanya questionernya dan juga kode booksnya sama datanya kode books ini ini tuh bagaikan jembatan antara questionnaire sama datanya nah jadi kalian kalau misal dari questionnaire terus dicari di data oh kalian pasti sulit menemukan berdarah-darah menemukannya nah lewatnya apa? lewat kode books nah disitu nah disini juga ada keterangan prevalence consumption jadi mereka itu dipisah antara consumption sama ee apa namanya data survei aslinya nah itu temen-temen semua kita balik ke materi lagi nah ini bagian-bagiannya yang tadi tadi kan ada beberapa buku nih ada buku T buku K buku 1 buku 2 3A 3B jadi berbagai macam apa namanya data disini tuh ada nah sampai pendidikan kesejahteraan dia pernah ee pendidikan di madrasah atau enggak terus dia ee apa namanya oh banyak banget lah temen-temen semua temen-temen semua temen-temen semua bisa mengeksplorasi di questionnaire yang ada di website MLS ini juga bagian-bagiannya nah kemudian disini ee tidak hanya survei pada rumah tangga saja yang seperti yang sudah saya bilang sebelumnya disini ada survei kelurahan nah survei ee kesehatan sama harga ini level komunitas nah datanya ini kalian bisa menggabungkan antara survei ee rumah tangga dengan komunitas mungkin memakai ee com.id nanti akan dijelaskan di selanjutnya nah disini jadi karena banyaknya ee survei fls yang sudah dilakukan disini tuh ada beberapa ada beberapa ee data ada banyak data yang dipisah-pisah gitu karena karena variabelnya itu sangat banyak ya dijadikan satu itu sangat complicated makanya dia itu dipisah-pisah nah setiap pemisahan itu kan ada file-nya tuh nah kayak ini bk adesco nah ini tuh ada tata cara penamaannya kayak ini dua huruf pertama ini menunjukkan kode buku ingat nih temen-temen ingat semua ini ini sangat penting karena temen-temen kalau nggak paham sistem penamaan ee file-s temen-temen akan langsung kebingungan ini bk ini isinya apa sih nah ini perlu dipahami dulu nah disini kayak buku 1 buku 1 ini berarti eh b1 ini b1 ini berarti berada di buku 1 b2 ini berarti ada di buku 2 dan seterusnya kemudian setelah itu ada tata nama eh tata cara penamaannya itu adesco dan juga tiga huruf atau tiga digit eh kedua nah tiga digit kedua ini setelah adesco ini ini tuh menyatakan bagian dari ee ee fls jadi kayak buku K bagian apa? bagian cover buku 3A bagian apa? bagian dl buku 3A bagian apa? bagian dl dl2 nah oke ini sistem penamaan ee fls nah kemudian kita langsung ke sistem ee questionnaire yang ada di fls ini salah satu ee apa namanya kutipan questionnaire yang ada di fls nah ini contoh ada bentuk ee apa namanya questionnaire single sama multiple single itu kita hanya bisa memilih salah satu dari jawaban ini dengan multiple itu ada tipe-tipe tipe-tipe dari setiap jawaban misalnya saya menjawab SD gitu nah SD nya ini bentuknya apa level SD ini mungkin MI kan SD gak gak semua level SD itu eh maksudnya gak semua di level sekolah dasar itu hanya sekolah SD doang kan jadi ada MI yang setara kan kan ada MI terus ada kejar paket A dan lain-lain nah itu disini lebih rinci lagi jadi memperlinci dari ini tuh adalah yang multiple nah ini perlu diperhatikan ketika teman-teman mengolah data yang bentuknya multiple ini karena apa di sistem 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 penulisan penginputan di datanya fls ternyata tipenya ini tuh bukan kesamping kayak gini jadi SD terus SMP itu kebawah jadi teman-teman kalau gak gak jeli terhadap pertanyaan ini maka nanti akan ditemukan data yang multiple nah itu yang perlu dikhawatirkan teman-teman jadi nanti ketahuannya itu ketika teman-teman pengen memerger data oh ternyata gak bisa di merger nah karena mungkin salah satunya ada masalah tipe data yang multiple yang gak di drop oke kemudian ada survey komunitas komunitas ini ada banyak nah nanti bisa dibaca nah sistem penamaannya sama dengan sistem rumah tangga kemudian apa namanya dia tuh ya persis lah sistem penamaannya terus bentuknya ada yang multiple ada yang single kayak gitu juga oke sekarang sistem penamaan variable jadi gak cuman sistem penamaan dalam file sistem penamaan variabelnya itu pun di FLIS itu ada ketentuan-ketentuannya nah sekarang kodenya dulu ya kodenya dulu sebelum sistem penamaan variable nah kodenya dulu dari setiap individu yang ada di FLIS itu punya kode kodenya kalau levelnya rumah tangga itu disebut dengan HID PID nah tapi kalau levelnya individu itu disebut dengan PID nah di level rumah tangga itu ada 7 digit meskipun sekarang itu ada perkembangan dia memakai 9 digit cuman yang 7 digit dulu saya jelaskan yang 3 digit pertama ini ini menunjukkan wilayah enumerasi sedangkan 2 digit kedua ini ini menunjukkan nomor rumah tangga nah sedangkan yang 2 digit terakhir ini menunjukkan panel nah ini panelnya aku di panelnya nah ketika teman-teman menggabungkan data jadi kan EFLIS itu sangat terpisah-terpisah kan teman-teman perlu menggabungkan antar data kan nah ketika teman-teman menggabungkan data di level rumah tangga dengan rumah tangga maka kode yang dipakai adalah HID HID aja nah sedangkan ini kalau di 1 gelombang ya kan EFLIS ada 5 gelombang nah terus kalau teman-teman pengen menggabungkan antar individu kode yang dipakai itu HID sama PID kombinasi HID sama PID nah kalau teman-teman pengen menggabungkan data panel itu menggunakan PID link nah kayak gitu oke kita lanjut sama seperti apa namanya sebelumnya jadi ini kode comID itu untuk menggabungkan antar apa namanya antar variable ada Fcode juga nah disini tuh Fcode ini 8 digit ini menunjukkan identifikasi fasilitas tapi teman-teman juga perlu diperhatikan juga ketika menggabungkan antara level komunitas dengan level rumah tangga nah itu bisa memakai enumerator area atau commit ID kita lanjut ke sistem penamaan variable yang tadi sudah saya jelaskan nah sistem penamaan variable ini itu dibuat mirip dengan pertanyaan-pertanyaan pada setiap modul pada Subway jadi disini itu ada beberapa bagian ya 2 digit pertama 2 huruf pertama itu menunjukkan bagian dari questionernya sedangkan seterusnya ini ini kodenya nomor urut berapa di bagian DL nomor urut berapa 1K atau 2K dan seterusnya nah terus karena ya VLS ini kan dia melakukan semacam perkembangan-perkembangan terus kan nah ternyata ada perkembangan kayak misal perubahan-perubahan pertanyaan atau penambahan pertanyaan nah itu biasanya itu ada penambahan huruf kayak DL01A yang semuanya itu DL01 DL07A dan seterusnya kayak gitu nah ini contohnya nah mulai nih DL07 doang apakah tidak pernah selesaikan ibu pada sekolah ini terus dikembangkan lagi sampai ABCD nah ini di variabel utama isian utama isian utama sama variabel X ini ini tuh sistem penamaan variabelnya ada penambahan huruf X setelah penamaan huruf tadi penamaan variabel tadi misal nih ini DL04 nah mungkin di equationernya nggak dikasih tahu ya X nya itu menunjukkan apa gitu ya tapi kalau teman-teman ini melihat di kode books atau di datanya disini ada penambahan satu variabel DL04X gunanya apa gunanya untuk menjelaskan angka 1 atau 8 jadi kalau misal nih teman-teman ingin melihat yang menjawab saja berarti hanya melihat di angka 1 nya saja tapi kalau misal teman-teman tidak melihat jawabannya di angka 8 doang nah jadi teman-teman di variabel utamanya itu pasti kosong titik tidak terisi oke kita lanjut teman-teman tipe-tipe jawaban nah tipe jawaban itu ada tipe numerik dan juga ada tipe huruf nah disini masing-masing teman-teman harus punya skill untuk mengolah data numerik sama data string ya ini data string nah nanti akan dijelaskan mungkin di tutorial selanjutnya yang akan datang oke ini contoh tipe jawaban numerik nah ini ada kode-kode spesial yang tadi ketika teman-teman pengen menggabungkan satu wave itu harus memakai hid 14 ini untuk level rumah tangga dengan rumah tangga individu tadi hid 14 sama pid terus kalau teman-teman pengen menggabungkan individu panel itu harus memakai pid nih contoh contoh ini sintaknya merge 1.1 itu karena individu dengan individu terus hid 14 pid karena ini tadi kodenya individu kombinasi hid sama pid using datanya ini nah itu baru bisa di mergerkan nah ingat teman-teman ketika teman-teman menggunakan merger data itu kalau teman-teman memperhatikan tutorial sebelumnya itu data itu dibagi jadi dua using data sama master data master data itu data aslinya using data itu data yang pingin di merger oke nah ketika levelnya itu teman-teman individu dengan individu itu menggunakan hid atau pid nah kalau hid ini ini rumah tangga masternya ini rumah tangga usingnya pun juga rumah tangga nah sedangkan kalau teman-teman menggabungkan rumah tangga dengan individu itu pakai 1.2 m one to many terus variable id nya itu hid nah terus jika teman-teman many to one atau menggabungkan rumah tangga individu dengan rumah tangga maka kita memakainya itu m to one nah kemudian kalau teman-teman pengen menggabungkan many to many ini tidak dianjurkan ya soalnya gini many to many itu kayak goror gitu jadi gak kelihatan kodenya itu cocok atau enggak gitu jadi many kan banyak kayak hid nah terus padahal datanya itu misalnya nih datanya itu levelnya rumah tangga nah rumah tangga disitu kan ada individu-individu nah digabungkan dengan rumah tangga many many juga nah cuman levelnya juga individu kan gak jelas kan harusnya ya individu dengan individu nah biasanya sih statanya itu bakalan gak mau kalau dipaksain nah ini yang tadi FLSS dia tujuh provinsi NTT Kaltim Surteng dan lain-lain nah questionernya sama mengikuti pola FLS 2007 nah ini baru sekali nah perlu teman-teman lihat perhatikan tadi pertanyaan dari balik lagi ke judul presentasi saya itu apakah FLS itu termasuk data hmm menurut saya masih belum bisa dikatakan big data big data itu punya beberapa karakteristik ada 5 karakteristik 5 V ini dikena dengan 5 V V pertama adalah volume volumenya itu the size of data itu sangat gede volumenya nah gak cuman volumenya doang velocitynya itu sangat sangat apa namanya banyak gitu eh sangat cepat gitu kemudian variety variety juga oh macem-macem disana ada ada apa aja cuman nah terus velocitynya eh apa ya kayak semacam data itu tuh bisa dipercaya gitu nah sama punya value value ekonomi sama enggak nah di FLS itu itu masih belum terpenuhi gitu kayak velocitynya kita harus memakai stata soalnya datanya itu benernya stata kan nah biasanya kalau kita big data itu biasanya tersimpan di cloud jadi gini data yang ada di cloud itu ternyata bisa dipakai oleh beberapa user kalau data EFLS itu harus mendownload dulu kan mendownload dulu kecuali kecuali mungkin ya suatu saat nanti ada anak facilcom yang pengen membangun big data untuk data survey di Indonesia nah kesimpulannya itu temen-temen eh untuk lebih jelasnya temen-temen bisa membaca di user guide EFLS versi 1 dan 2 oke mungkin itu aja materi kali ini jangan lupa subscribe dan apa namanya channel kami di sekolah stata terima kasih bye cek subscribe Terima kasih.